Dalam kesehariannya, perempuan cantik ini terkesan tomboy meski feminimnya juga terlihat jelas. Kemampuan yang dimiliki membuat perempuan ini menjadi cukup berbahaya. Sejak kecil, perempuan ini memang menyimpan minat tersendiri pada ilmu bela diri dan kemiliteran. Saat beranjak menjadi seorang gadis, dia makin ngotot untuk mempelajari senjata jarak jauh. Belakannya, dia menikah dengan gurunya sendiri yang terkenal cukup tampan meski telah memiliki beberapa istri. Di Indonesia, dia menjadi salah satu simbol emansipasi bahwa perempuan pun bisa melakukan apa yang dikerjakan laki-laki. Dia bernama Sri Kandi, putri Prabu Trupoto Rojo Panjolo, dan memiliki dua saudara, yakni Raden Tresto Cumeno dan Dewi Trupadi. Dewi Trupadi sendiri adalah istri Prabu Punto Dewo alias Prabu Yudhistiro. Dikisahkan dalam salah satu sanggit, sebagai seorang gadis, kecantikannya cukup terkenal di antara para laki-laki. Tidak sedikit para kesatria, raja muda, bahkan pendito yang tertarik untuk melamarnya. Di antaranya adalah Prabu Junkung Mardeo dari negeri Paranggu Barjo. Uniknya, guru para pendobo dan kurowo, sekaligus teman bapaknya sendiri, yakni Resi Turno, turut tergila-gila. Meski wajahnya buruk karena pernah dihajar habis-habisan dalam suatu peristiwa masa lampau, Turno tetap santai datang ke Panjolo untuk melamar. Karena bingung dan seakan tidak ada yang melindunginya, Sri Kandi kabur dari Panjolo, lalu menemui Arjuno, guru khususnya yang tampan. Sang guru telah berhasil melatihnya menembakkan anak panah secara jitu ke tiap sasaran tanpa meleset. Dia ingin meminta nasihat bagaimana caranya menolak lamaran-lamaran itu semua. Sebenarnya, diam-diam Sri Kandi jatuh cinta pandangan pertama pada Arjuno ketika Sang Kesatria mengikuti lomba memanah yang diadakan oleh Patih Kondomono, Pak Liknya sendiri. Tapi kedatangan Sri Kandi ini membuat dua istri Arjuno, yakni Dewi Woro Sembodro dan Dewi Larasati, cemburu. Sri Kandi dilabrak dan dituduh kuakur. Namun karena Sri Kandi tetap kuku tak mau pulang ke Panjolo, Dewi Woro Sembodro dan Dewi Larasati lantas melaporkannya pada Dewi Trupadi. Mendengar cerita istri-istri Arjuno, Terupati langsung kincin jari mendatangi Sri Kandi. Disemprotnya sendiri adiknya itu dan dianggap telah melanggar kesusilaan. Dianggap merusak pagar ayu alias merusak rumah tangga orang lain. Puncaknya Sri Kandi dianggap bukan perempuan baik-baik. Mendengar kata-kata ini, Sri Kandi muntap dan pergi begitu saja. Sayangnya dia tidak pulang ke Panjolo, namun entah kemana. Ganti Drupati yang panik. Dia meminta agar Arjuno bertanggung jawab, karena itu semua gara-gara dirinya lah juga. Berangkatlah Arjuno bersama para puno kawan mencari Sri Kandi, sampai akhirnya ditemukan dan lantas diantar pulang ke Panjolo. Di Panjolo, ada sebuah taman bernama Taman Mayro Kocok. Taman itu begitu disayangi oleh Sri Kandi. Ketika lamaran Prabu Cungkung Mardeo ditolak Sri Kandi, lalu ditinggal kabur, taman itulah yang jadi sasarannya hingga mengalami rusak berat. Sejumlah tumbuhan kesayangan Sri Kandi mati, dan tidak akan mudah dicari gantinya, karena taman itu sesungguhnya berasal dari alam kadewatan. Karnanya, Sri Kandi menghadap Prabu Truppoto. Kepada sang ayah, Sri Kandi ingin membuat sayembara. Siapa saja yang bisa memperbaiki Taman Mayro Kocok akan dijadikan suaminya. Karena rasa sayangnya, mau tidak mau Prabu Truppoto merestui keinginan Sri Kandi ini. Dikisahkan secara singkat, sekian banyak kesatria dan resi sakti datang ke Pancolo untuk mengikuti sayembara Sri Kandi. Namun kebanyakan gagal. Arjuno, yang balik jatuh cinta pada muridnya, ingin mencobanya. Sebelum berangkat, dia menjalani topo broto yang hebat, hingga membuat Petoro Komojoyo akhirnya turun menemuinya. Kepada Arjuno, Petoro Komojoyo memberinya air kehidupan. Dengan air itu, Arjuno akan bisa menghidupkan kembali apapun yang telah mati atau musnah di hari Anggorokasih atau Selosokliwon saat bulan Purnama. Dan demikianlah yang terjadi. Air kehidupan berhasil menghidupkan apa yang telah mati dan rusak di Taman Mayro Kocok, sehingga menjadi indah kembali seperti semula. Arjuno pun berhak menjadi suami sering ganti.